Intro Aku benar-benar kelewatan, Hendra Kamu janji sama ibu Kamu mau bertanggung jawab atas ibu kakak dan adik kamu Tapi apa? Kamu selalu menganggap janji Kamu memang tidak pantas disebut laki-laki Tapi yang lebih pantas disebut laki-laki adalah indah kakak kamu Karena dia memikul semua tanggung jawab keluarga disini Kenirian lagi Kamu harusnya contoh Fadli dong Dia bukan anak ibu Tapi dia selalu memperhatikan ibu Itu yang ibu harapkan dari kamu, Hendra Maafin Hendra, bu Hendra memang salah Hendra memang anak-anak tahu diri Maafin Hendra, ibu Kalau saja kamu bukan anak ibu Ibu tidak akan memaafkan kamu Ibu jangan ngomong gitu Hendra sayang sama ibu Hendra selalu ingin jadi anak ibu Maafin Hendra ya Sekarang kalau kamu mau pergi Pergilah Ibu udah legam ya, kamu bebek saja Enggak bu, Hendra mau sama ibu Ibu gak percaya sama kamu Daripada nanti ibu sakit hati lagi sama kamu Lebih baik sekarang kamu pergi Enggak bu, Hendra mau pergi Sudahlah bu Biarkan dia memperbaiki kesalahannya sendiri Sekarang kan dia sudah sadar Jadi lebih baik izinkan dia tinggal bersama ibu lagi ya Bang Fadi benar bu Hendra ingin sama ibu Mohon bu, jangan ucur Hendra Kalau kamu mau sama ibu Ada satu syarat yang harus kamu penuhi Apa bu? Kamu harus bertanggung jawab atas ibu, kakak, dan adik kamu Iya bu, Hendra akan tanggung jawab Ibu benar Hendra Kamu harus lakukan apa perintah ibu Jangan langsung ngomong aja Iya bang Hendra janji Enggak nyangka ya Ternyata Jakarta bagus ya Kamu jangan suka meremehkan negara sendiri Emang bodo lama gak pulang ke Jakarta Tapi Cowok-cowok di Jakarta Kampungan ya Cuali kamu Kul Eh Udah berapa banyak ya yang lo tidulin Si banyak ya Kul juga mau Kul Kamu mau makan apa? Adanya apa? Dari tadi sendiri Aduh Ada gebetan baru nih Kamu ngapain disini? Ini kan restoran Tempat orang makan Terus aku liat kamu berdua Yaudah aku tegur aja Gak salah kan? Halo Cool Kita belum pacaran kok Baru PDKT Baru PDKT Winnie the pool Winnie the pool I need Eh aku 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 Maria Mercedes Alessitra Mainstream gak? Kul Kul Mbak Mbak Bagi sendiri Sayang Kita makan di restoran lainnya Begini tempat yang romantik Kita makan kan mau suasana yang romantik Ya? Oke Cool Eh sorry ya Kita duluan Kalian ada yang mau diomongin Doain ya Gua sama Ronnie Cool Oke 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 Gak apa-apa kok Gak apa-apa kok Gak apa sih itu cewek? Tenang Mbak ini Biar citra yang kulitikin Tapi Saya udah ngerti Tenang aja Oke Guru Nih cukup ya Eh Sama segini Kasih satu juta Iya Emangnya sehat yang berjalan apa? Nanti ya Yuk Emang sedang terjadi penurunan produk-produk kita ma Dalam hal penjualan Karena waktu itu kita janjikan mereka Bahwa kita akan segera mengeluarkan produk baru Sayangnya Sampai sekarang kita belum ngeluarin produk itu Jadi mereka gak pesen produk selama Artinya kita harus menutup dua atau tiga unit kita ya? Ya Begitulah Hanya unit dari utama aja yang bekerja Cuma yang saya pikirin adalah Para penanam saham Dan juga para investor lain Mama yakin Mama yakin Pak Agus mendukung kompetitor kita untuk menghancurkan produk kita di pasaran Dia sedang membalas dendam terhadap kita ya Tapi Mama tidak akan pernah menyerah Dan kamu yang Kamu harus berusaha untuk mencari jalan luarnya Yeh gilingan deh yeh Gara-gara yeh nelfonin eke terus Eke jadi dampak sama dua wanita pun gak ada itu Yeh emangnya kena pipa sih Bob Jadi gini Eke mau bikin kopi buat nyerorok hidul Kan sambil nelfon tuh Begitu mau masker di gula Eh gatunya garam Garam? Kayak minum air laut dong Ember Terus ya Waktu telfon eke bunyi Eke kira ini nyerorok hidul banggil eke Eke langsung lari aja ke kamarnya Ampe kejerotin tuh Nih 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 Eh begitu eke masuk Yang ada di Winnie the Pooh lagi dengan baju Hiii Eke langsung dampak ampe dia Cemuk-ceme Eke ngomongin dia Emang eke suka Hiii Jeruk makan jeruk Ampun Kasian banget sih lo Bob Maafin gue ya Abis gue kangen sama lo Hah? Kangen? Hiii Emangnya eke gak tau siapa yei Ampun Bob Serius gue beneran kangen sama lo Gapercai banget sih Em... Emangnya Winnie the Pooh itu siapa sih? Beruang Dia Katanya sih Sepupunya nyerorok hidul Kalo nyerorok hidul Kalo nyerorok hidul dari pantai selatan Dia baru dateng dari Ostalik Ih Sebel banget ampe dia Cintanya pegigilan Apalagi sama mas Ronron Mana banyak patonya lagi Nyanyanyanyi eke Tau gak? Dia bilang gini Hai ganteng Hai maco Pegangin kaki eke dong Eke mau fit up Aduh Sebel banget gak sih Hmm Emangnya mas Ronron Instructor fitness apa? Terus Tujuan di dateng ke rumah burutnya Tau ngapain? Mana ke tehe Tiduran kali Terus yang eke lebih sebel lagi ya Semalem dia baru pulang sama mas Ronron Barengan Aduh eke sebel banget Eke teburu tanggal sih Uuuuuh Berarti bener nih Cewek itu yang gue liat sama mas Ron Tapi ya Eke Berdoa aja terus-terusan Semoga Itu dua wanita penggoda itu Cabut dari rumah itu Kesebel ngeliatnya Terus Iya kan udah ketemu eke Mau apa? Yaudah Kita makan sambil jalan-jalan ya Ayo Ayo Jalan sambil makan Kemarin aja ya yang ngajakin makan Gak dibayar tau gak sih Eke sambil kabur sampe tongang bako Ih Eke merasa berdosa Udah Eke mau pulang Balilah kerjaan Udah ya Eh Mami Mami Sorry Gak apa-apa sih Gak mau nejek makan Malah untung gue Yang penting gue dapet informasi baru Berarti gue harus melepon Mba Ainin Hehehe Sampai jumpa Gita Udah malem sayang Kok masih main sih Sebentar lagi ya Mba Tapi sayang udah malem Hehehe Bawel banget sih kamu Maaf Mba Sekarang udah malem banget Ica masih tidur Dia mesti cerahat Mba Besok sekolah Iya tau Tapi Ica kan masih pengen main Kamu gak denger Sebentar aja Mba 5 menit aja Ya udah deh Tapi 5 menit janji ya Terima kasih ya Mba Mba sudah baik sama Ica Ica Ngapain sih kamu nyium-nyium pembantu Memangnya kenapa mah Kita kan sudah biasa melakukan itu Soal Mba Indah Oh begitu Pantesan kalian jadi sering sakit ya Kalian tuh kena virus pembantu ini Tau gak sih Indah Jangan ngajarin anak saya yang gak gak ya Kamu itu kotor tau gak Bau dan banyak kuman Makan sayangnya Dasar orang kampung Gak punya pendidikan Mulai sekarang Mama melarang kamu Meluk-meluk Mba Indah Apalagi menciumnya Kotor tau gak Tapi mah Gak ada tapi-tapian Kalian harus nurut sama Mama Sekarang kamu pergi Mba Jangan pergi Kita mau tidur sama Mba Indah Gak Gak ada Kalian tidur sama Mama Rian Biarin aja foto itu disitu Saya sengaja naruh disitu Biarpu tau kalau kita masih bersama selama 10 tahun Saya gak mau bareng-bareng masa lalu kita ada di kamar ini Kamu ambil atau saya buang Rian Kamu kan sudah janji kalau kita akan berpura-pura Ini Cincin kawin aja saya masih pakai Sudah memakai jenis itu selama 10 tahun Saya rasanya saya seperti neraka Apa itu berarti Kamu sudah siap memberikan cincin lain Pada seseorang yang menggoda kamu Pembantu itu benar-benar hebat Dia bisa membuat kamu terjila-jila semuanya Sampai-sampai kamu bisa memberikan cincin itu pada dia Gak berani-beraninya kamu menyentuh barang pribadi saya Saya gak ada menyentuh barang kamu Saya cuma menemukannya pada saat saya berdebesi Kamu harus ingat Rian Membantu itu tidak biasa memakai barang lainnya Jadi lebih baik Kamu berikan saja dia sembakau Itu akan lebih berarti Sekali lagi kamu menghina dia Secara kamu keluar dari rumahnya Silahkan Dan kamu Akan kehilangan anak-anak kami Ternyata mba ini Cewek itu baru datang dari luar negeri Dari luar negeri Emang siapa dia? Pasti mba ini gak akan nyangka Kalo cewek itu adalah sepukunya Bukaringa Hah? Ya? Dan kata informan Citra Cewek itu alias wini depuk Centil banget sama matroni Kalo manis matroni gini Hei ganteng Hei macu Pegangin kaki aku dong Aku mau sit up Gitu mba Gak banget kan mba Centil banget tuh orang Ihh Sialan si cewek Lumayan api dia sementil Huh? Kayaknya emang gitu tuh mba Ngajak perang tuh mba Oke Gua terima Karena dari awal gua udah tau Ini semua rencana busuk mba Karina Aduh mba ini Maaf ya mba ini saya potongnya mba ini Saya kebelet mba Kebelet Ya mba ini Aduh Dia sengaja ngebawa adeni kesini Untuk ngejahit Roni Liat aja Apa yang saya perbuat Untuk melawan mereka Kok bicik gini Ah panjang Botol lagi nih jalan Wih gue Wih gue Ya ampun Kenapa jadi gini Mau berantakan Ya ampun Apalagi gua tinggal rapi-rapi Emang ada banjir duit Apa ada gimana nih Aduh duit gue Aduh duit gue Ngapain kamu Kamu-amang ada sendiri yang ngapain Kan gue cuma jadi berdiri aja Ya lagi yang ngapain coba di kamar mandi Basah-basahan pakai mandi juga lagi Udah kebanyakan duit non Emang aja apa yang lagi mandi duit Ya ini apa coba Duit berantakan Duit berantakan Makanya jadi orang yang sok kaya Jadi apes udah tuh Udah jangan bengong Beresin tuh duit Tepet Berusak burunya kok loh Ya ini juga lagi diberesin bang Jangan-jangan nih Jangan-jangan nih Duit tadi pagi nih Belum tuh sampein juga ya Gimana sih kamu Udah ya Aman dan kejar sama puting Juga ada puting nih Duit pada semua Kalau emang kamu batin pergi ya sana Karena pergi Yaudah terserah Eh Aduh Abis ini pas aku diimprogasi Tidak Tidak wangi aja Tidak wangi aja Aduh Aduh Baki Kukия Kenaeger Entren mau dipicitin gak mas, biar relax apaan sih kamu cool, good kayaknya lagi ada yang marah nih gak sakit hati loh mas kalau sering marah, perut kepala nya bisa tegang karena kepala mas juga pecah diem kamu aku cuma ngasih tau kok mas kan sayang, kalau kepala nya pecah, kan gak ada gantinya oke deh, bye bye halo gawat pak gawat pak, sangat gawat pak gawatin apa yuk? pabrik utama kita, terbakar pak bercanda kamu benar pak, pabrik kita terbakar pak hapinya sangat besar pak melahap semua pabrik kita pak pemadam kebakaran sudah datang pak hapin berjumpa saja pak semuanya habis pak jangan atas sisa pak kebakaran di pabrik elektronik yang ditimpin oleh pengusaha elektronik terbesar Rian Sastrawijaya anak dari keluarga Reden Sastrawijaya diperkirakan mengalami kerugian mencapai puluhan miliar trav'. hahaha hahahahahahahahah hahahahahahah hahaha Tajah dengan terbakarnya pabrik ini maka dipastikan mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengeksplor ribuan unit elektronik yang menjadi kewajiban mereka Dan juga bisa dipastikan musibah ini akan mengakhiri dominasi mereka sebagai supplier terbesar elektronik di negeri ini Itu artinya Artinya mereka habis Dan saya Saya akan segera menggantikan posisi mereka Ternyata nasib baik masih berpihak kepada saya Dan menjatuhkan kesialan kepada keluarga itu Rasakan kamu renggantikan Akhirnya kamu bisa merasakan sakitnya kehilangan Apa yang kamu miliki Tuhan Semua yang sudah saya bangun Hancur Hancurlah sekejap Bebek bapakmu Habis dulu Sudahlah Mama serahkan saja semuanya sama saya Saya akan hendak Ya Bagaimana Mama bisa tenang Pabrik itu bukan seperti anak Mama Sekarang kita ke pabrik Kita lihat apa yang mau kita tersisa disana sekarang juga Tersisa disana sekarang Bagaimana dok Tekanan darahnya sangat tinggi Itu yang membuat buret nganfal Dia harus dijaga dengan baik Tidak boleh ada stres Walaupun sedikit Itu akan memacu tekanan darahnya Dan bisa terkena serangan jantung Itu sangat berbahaya Tadi dia sudah saya berikan obat penenang Supaya bisa istirahat Nanti saya berikan ke Tep Dan tolong Setelah dia bangun Obatnya diberikan Ya Baik dok Saya akan tunggu sobat Oke Kalau gitu Saya pulang dulu Kalau ada apa-apa Tolong telepon saya Mari saya antar ke depan dok Mari Terima kasih telah menonton Kenapa Pak Rian tidur disini ya Pak Kenapa Pak Rian tidur disini Pak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Tuhan Apa yang harus saya lakukan Saya berani bersumpah Saya gak pernah mempunyai maksud apa-apa Sama Pak Rian Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe Atau klik tanda lonceng Di bagian kanan So Andar If you're close toieux